Intro Video ini untuk mata kuliah dasar keselamatan dan kesehatan kerja dengan topik konsep dasar dan peranan K3 Diharapkan dengan menonton video ini mahasiswa akan dapat menganalisa sejarah perkembangan keselamatan kesehatan kerja sebagai filosofi penerapan K3 Selamat pagi semuanya Berikut adalah video untuk yang sesi kedua mengenai konsep dasar K3 Untuk konsep dasar K3 ini pengertiannya sejarah kemudian ruang lingkup itu semuanya sudah pernah disampaikan waktu kuliah dasar kesmas Untuk lebih jelasnya bisa dibuka link video saya yang topik dasar K3 dalam mata kuliah dasar kesmas Berikut adalah linknya Bisa dilihat sehingga video ini akan langsung menjelaskan mengenai referensi atau buku acuan yang dipakai dalam kuliah dasar K3 ini Dalam buku acuan inilah yang kita ambil menjadi konsep dasar K3 dan menjadi dasar juga dalam departemen menentukan 5 bidang keilmuan dalam K3 Apa bukunya? Bukunya adalah Book of Knowledge mengenai OHS OHS itu professional and safety ya Judulnya The Core Body of Knowledge for Generalist OHS Professional Mengenai bukunya itu akan saya upload di emas ya Jadi semua chapter akan saya upload Anda bisa membacanya, mendownloadnya dalam emas masing-masing 39 chapter itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari introduction dan kemudian penjelasan bahwa buku ini kan tadi ditujukan untuk OHS professional OHS professional itu yang seperti apa yang dimaksud Kemudian dijelaskan juga mengenai global konsep Global konsepnya ini ya terkait dengan K3 yaitu mengenai kerja itu sendiri, kesehatan sendiri, dan keselamatan sendiri Selanjutnya berisi terkait dengan technical concept Technical concept itu yang terdiri dari foundation science itu seperti apa Kemudian dalam konteks di organisasi itu akan dipengoli juga oleh faktor eksternal organisasi yaitu sosio-politik, nah sosio-politik yang mempengaruhi dalam penerapan K3 itu apa? Kan ada terkait dengan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh secara perda lokal ataupun secara nasional, ataupun secara global yang harus diikuti oleh perusahaan, nah itu akan dijelaskan Kemudian sosio-politik secara konteks di mana memang terkait dengan bisnis proses dari industri yang art itu misalnya sedang tren atau sedang mengalami penurunan harga dan sebagainya Kemudian akan jelaskan juga dalam technical concept ini mengenai organisasi, sistem dalam organisasi mengenai human-nya sendiri Human sendiri ini adalah pekerjanya ya kan, pekerja di sini berarti secara biologikalnya dia secara psikologikalnya dia dan secara sosial interaksinya dalam tempat kerja itu seperti apa Selanjutnya juga akan jelaskan mengenai bahaya Nah seperti tadi yang saya sampaikan, bahaya itu kan ada banyak yang akan disampaikan dalam buku Book of Knowledge OHS ini yaitu mengenai konsep bahaya sendiri kemudian pengelompokan-pengelompokan bahaya dikelompokkan menjadi biomechanical hazard, chemical hazard, biological hazard, psychosocial hazard, nah ini psychosocial hazard di sini sudah dikeluarkan sendiri ya baik yang terkait dengan occupational stress, fatigue, bullying, aggression, ataupun violence yang ada di tempat kerja kemudian yang terakhir terkait physical hazard nah physical hazardnya yang paling banyak ini yang akan dijelaskan dalam buku ini mengenai noise, vibration, electricity, ionizing radiation, non-ionizing radiation terus thermal environment, gravitation plan, mobile plan, dan vehicle ataupun occupational route use jadi pekerja yang memang bekerja di jalan misalnya sopir selanjutnya penjelasan berikutnya dalam buku ini menjelaskan mengenai resiko resiko di sini akan jelaskan mengenai penyebab kenapa resiko ini menjadi tinggi kemudian resiko ini juga kaitannya dengan resiko keselamatan dan resiko kesehatan kemudian yang terakhir setelah kita tahu resikonya akan jelaskan mengenai pengendalian nah pengendaliannya sama ya seperti hierarchy of control yang sudah pernah disampaikan dalam topik ketiga di Daskesmas ada hirarkinya yang terdiri dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan personal control ini akan dijelaskan selanjutnya dalam control juga akan ditambah dalam buku ini chapter mengenai mitigation kalau terjadi emergency ya jadi mitigation, emergency, preparednessnya itu seperti apa dalam sebuah perusahaan kalau ada disaster baik yang disaster alam maupun yang non-alam kemudian terakhir mengenai mitigasi terkait dengan health impact pada pekerjanya bagaimana selanjutnya chapter-chapter terakhir dalam buku ini akan jelaskan mengenai practice practice yaitu penerapan dari K3 ini seperti apa model OHS yang bisa diterapkan bagaimana kemudian bagaimana peran OHS profesional ini untuk sebuah perusahaan kalau misalnya perusahaan ini nanti terkait dengan konsumen ya kalau ada critical dari konsumen ada claim ketidakbuasan dalam konsumen itu seperti apa nah itu juga ada dalam buku ini selanjutnya dari buku book of knowledge OHS disini keluar conceptual framework dalam K3 nah conceptual framework ini yang memang kita adopt dalam departemen K3 ini untuk mengembangkan keilmuan K3 dimana dalam framework konsep K3 ini kita lihat memang bekerja itu akan memberikan dampak ke pekerja dari sisi kesehatan dan dari sisi selamatannya oke nah ini bisa dilihat diatas dalam kerangka konsepnya memang pekerjaan akan ada interaksi dengan pekerja dan dalam interaksi ini akan memberikan dampak ke safety dan ke healthnya dimana dalam melakukan pekerjaan ini berada dalam satu organisasi nah organisasi inilah yang harusnya bisa menjaga supaya dampak kesehatan dan dampak keselamatannya ini bisa diminimalkan organisasi dalam memayungi interaksi pekerja dengan pekerjaannya itu juga dipengaruhi oleh sosial politik konteks seperti tadi yang saya sampaikan ya nah sosial politik konteks ini adanya berada di eksternal organisasi pasti akan mempengaruhi misalnya nih seperti sekarang ini masa pandemi perusahaan diintah untuk tidak buka dulu misalnya karena lockdown atau diatur jam kerjanya menjadi kelompok kerja sehingga yang bekerja 50% 50% nah ini kan semua mempengaruhi produksi ya kan dan ini pengaruhnya pengaruh ini bukan dari internal organisasi tapi dari eksternal organisasi tapi kena dampak ke organisasinya kena nah ini organisasi harus bisa antisipasi dampak-dampak dari sosial politik konteks disini kemudian organisasi juga pertimbangkan sistem yang sudah ada di organisasinya seperti apa dimana juga harus melihat apa bahayanya dan bagaimana resiko dari bahaya ini sehingga bisa memprediksi atau bisa membuat pencegahan untuk mengontrol dari resiko ini kemudian organisasi juga harus bisa memahami model-model yang menjadi penyebab dari keselamatan dan kesehatan kerja ya kalau dilihat dari organ kerangka konsepnya maka resiko ini juga harus bisa dilihat resiko terkait dengan keselamatannya bagaimana resiko terkait dengan kesehatannya seperti apa kausan modelnya ini harus tahu sehingga bisa tahu root causesnya sehingga organisasi juga bisa mengimplementasikan pencegahan kontrol ya kan sehingga root causes ini bisa dihilangkan sehingga resikonya itu memang berada pada kat resiko yang rendah atau yang dapat diterima oleh pekerja sehingga pekerja bisa bekerja secara aman dan sehat di tempat kerjanya nah selanjutnya sebagai OHS profesional ini harus paham mengenai konsep disini jadi tidak hanya berpikir bahwa ketiga itu perannya hanya di lantai produksi bagaimana pekerja langsung bekerja di area operation atau di area produksi tidak tapi juga harus memahaminya secara komprehensif bahwa ini ada sistem ada organisasi yang berperan dan organisasi pun harus mempertimbangkan faktor eksternal yaitu sosio politik yang ada di luar dari organisasi kemudian untuk menentukan kontrolnya organisasi harus tahu dulu bahaya dan bagaimana resiko kesehatan dan resiko keselamatan sehingga bisa diketahui root causesnya dan bisa ditentukan pengendaliannya yang lebih tepat dari konsep ini, inilah yang diadop oleh Departemen K3 untuk mengembangkan 5 bidang keilmuan 5 bidang keilmuan dalam Departemen K3 itu terdiri dari Safety, Occupational Health, Industrial Hygiene, Ergonomy, dan Human Factor and Behavior dalam K3 jadi ada 5, di mana Safety yang pertama yaitu mengaplikasikan suatu keilmuan yang berfokus pada hasad dan resiko yang mempengaruhi dari keselamatan tempat kerja dan keselamatan dari pekerjanya metodenya adalah Risk Management dan Safe System di mana dalam Safety ini memang diimplementasikannya tidak hanya sekarang ini di tempat kerja tapi juga di area-area publik selanjutnya mengenai Occupational Health Occupational Health di sini adalah multidisiplin keilmuan di mana fokus untuk mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja promosi ini untuk memaintain kesehatan pekerja di tempat kerjanya di mana dia memang diharapkan bisa bekerja sesuai dengan kapasitinya jadi ada istilah Fit to Work di sini fungsi dari kesehatan kerja untuk membuat pekerja itu mampu bekerja beradaptasi dengan pekerjaannya dan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang memang sesuai dengan kapasitas dirinya sehingga dia bisa bekerja dengan fit, dengan cocok dan tidak mempengaruhi dari kesehatan kerjanya kemudian Industrial Hygiene Industrial Hygiene ini juga sama, multidisiplin di mana konsep dari HI atau Industrial Hygiene di sini adalah antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan kontrol kita biasa mengenalnya AREC atau AREP AREP itu kalau P-nya adalah pengendalian yang berfokus pada faktor-faktor lingkungan kerjanya kemudian Ergonomi Ergonomi sama juga merupakan multidisiplin, keilmuan tapi fokusnya melihat interaksi antara manusia dengan lingkungan kerjanya di mana dalam melihat interaksi ini manusia adalah fokusnya manusia adalah center dalam work system jadi artinya elemen lain yang dalam work system itu misalnya ada pekerjaan, ada peralatan kerja, ada bahan material, dan ada lingkungan kerjanya itu harus menyesuaikan ke humannya harus menyesuaikan ke orangnya dalam Ergonomi ini diharapkan bisa membuat human center work system design di mana tetap berfokus kepada humannya kepada pekerjanya menyesuaikan dengan kebutuhan dari pekerja kemampuan dari pekerja kapabilitas dari pekerja dan keterbatasan dari pekerja sehingga semua elemen-elemen sistem dalam pekerja itu bisa harmonis membentuk suatu sistem kerja yang bagus yang nyaman, sehat, dan aman selanjutnya yang terakhir adalah human factor and behavior dalam K3 nah ini concernnya memang terhadap human factor di mana termasuk di dalamnya adalah perilaku dari orang, dari pekerja yang perilaku ini sekarang ini juga sampai mempengaruhi bahaya psikososial nah bahaya psikososial sekarang kan lagi ngetrend ya ini kaitannya pasti dengan human behaviornya seperti apa dan human factor jadi faktor dari manusianya itu sendiri pasti kan berbeda-beda tiap orang nah ini orang K3 juga harus paham ini bagi tipe pekerja yang harusnya bekerja di area produksi di mana di situ butuh kecepatan, butuh kegangkasan gitu kan dan butuh secara fisikal yang sehat maka dicari pekerja yang seperti apa nah ini human factor kan yang tahu sebaliknya kalau misalnya ada pekerjaan yang lebih butuh ketelitian nah berarti harusnya butuh tipe pekerja yang seperti apa dan ini juga mempelajari mengenai perilaku-perilaku dari manusia karena perilaku ini nanti ada kaitan juga dengan budaya kerja ya di mana dalam K3 kan kita berusaha menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat nah untuk bisa merubah budaya kita tahu dulu nih perilaku pekerja kita seperti apa nah selanjutnya tugas Anda dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok mempresentasikan mengenai 5 bidang keilmuan tadi mengenai safety, occupational health, ergonomics, industrial hygiene, dan human factor and behavior dalam K3 satu kelompok satu aja jadi minggu depan sesinya Anda mempresentasikan mengenai 5 bidang keilmuan ini 5 bidang keilmuan ini secara pengertian tadi sudah saya jelaskan tapi untuk lebih detilnya Anda yang mempresentasikan baik terima kasih banyak atas perhatiannya kita ketemu lagi selasa minggu depan dengan presentasi dari tugas kelompok Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!